musik 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 halo, ketemu lagi sama Kang Beoke seperti biasa Kang Beoke, tempat nongkrong favorit mini RC Jamuraya suasana ini agak dingin-dingin agak kejam-dian dari pagi nih jangkin makanya kalau Kalau nongkrong, gak ngopi, ada pening, diantinya suasana di belakang, semuanya pada ngopi, seru betul pokoknya udah pesan di tadinya. Mute-mute pada ngopi dulu. Nah, sekarang Kang Bewok mau memiliki hal yang lain. Beberapa hari kemarin nih, Kang Bewok ada kesempatan langka bertemu dengan calon gubernur nomor 23, Pak Arena. Nah, gak disangka-sangka juga nih, Kang Bewok diberikan kesempatan untuk sedikit pewawancaran tentang misi dan misi dari Pak Arena. Misi-misinya sih menurut Kang Bewok benar-benar mantap. Dia akan banyak pembangun selaku menjadi lebih baik. Tanpa banyak-banyak lebar, Kang Bewok mengajak teman-teman untuk langsung lihat videonya ya. Check it out. Tekan lagi dengan Kang Bewok di sini, saya akan mewantari sedikit tentang apa sih misi-misi dari Bapak untuk membangun lampu ini. Misi kita di dalam rencana-rencana pembangunan jaga panjang 2005-2025 untuk menjadikan provinsi Lampung Maju dan Sejahtera. Sekarang sudah periodo yang ketiga, maka untuk menyonsong Lampung Maju dan Sejahtera kita juga. Insya Allah saya terpilih, saya juga punya visi rakyat Lampung berjaya. Dan tentunya rakyat Lampung berjaya akan kita lakukan bagaimana secara maksimal untuk Lampung menjadi aman, nyaman, Kemudian, kemudian Religious dan berdaya saing untuk menuju rakyat sejahtera. Ini semua akan kita lakukan dengan misi. Misinya adalah kita akan menciptakan lampung yang religious untuk aman, nyaman, Kemudian kita akan mendorong atau meningkatkan apa namanya upaya agar menjadi good governance tentang pemerintahan Agar bisa menciptakan daya saing yang bisa melayani rakyat secara merata. Kemudian kita ingin mengembangkan apa namanya masyarakat atau perempuan yang memperdayakan perempuan Dan melakukan mengembangkan upaya supaya meningkatkan perlindungan anak. Karena anak-anak sekarang dalam posisi yang tidak menguntungkan apabila salah kelolanya Kemudian kita akan tercekam dalam proses-proses narkoba memperdayakan ismi. Kemudian yang selanjutnya kita ingin mengembangkan infrastruktur agar bisa lebih efisiensi tentang produksi dan konektivitasnya. Dan yang tidak kalah pentingnya kita ingin membangun ekonomi masyarakat untuk di bidang pertanian Agar masyarakat yang ada di pedesaan bisa meningkat kejahteraannya dan mengurangi ketimpangan antara desa dan perkotaan. Dan yang terakhir kita akan lagi fokus membangun Lampung yang secara terus-menterus dengan angkaran yang disediakan oleh AKPBD Yang bermuara untuk kepentingan rakyat dalam mencapai kejahatan. Dan yang satu lagi Pak ini Pak, ini kan ketika Bapak ingin mencuangkan menjadi gubernur itu pasti ada dorongan nih Pak ya, ada dorongan dari Haji. Tiba-tiba Bapak itu menjadi pemimpin nomor satu di kampung ini. Yang paling sangat mendorong Bapak itu apa? Karena saya memang asal dari anak petani ya, dan memang saya sekolah di pertanian, lalu saya bekerja di pertanian, dan jumlah penduduk kita 9,6 juta, itu 70% ada di pedesaan yang hampir semua adalah petani. Tetapi saya melihat petani ini belum mencapai singkat kejahteraan. Sementara komoditi yang dia lakukan itu, itu memberikan konstribusi terhadap nasional. Nah oleh karena itu, saya ingin berusaha, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dengan perbaikan tata kelola, agar petani itu bisa mencapai kejahteraan melalui upaya-upaya yang dia lakukan, mudah dia dapat. Lalu ada kepastian, jaminan tentang pasar agar menguntungkan petani, sehingga petani ini bisa menyekolahkan anaknya dengan benak, dengan baik, dan dia mendapatkan kesulitan tentang kesehatan, dia juga punya cara untuk lebih mudah dia lakukan. Nah oleh karena itu, karena saya orang pertanian, dan belum pernah gubernur Lampung yang serdana pertanian, dan saya ingin buktikan lebih kurang 7 juta jiwa rakyat Lampung yang menurut Benedia adalah petani, ingin saya ajak supaya bekerja lebih bagus lagi, dan bisa meningkat pendapatannya untuk menuju kesejahteraan, dan Lampung akan dipandang yang hebat. Saya jujur dalam tindakan, ikhlas dalam pengabdian, sehingga ini merupakan salah satu tindakan, Tujuan saya untuk menjadi gubernur, karena saya tulus melayani rakyat. Sip, itulah kepala Bapak Arinal, semoga berhasil. Kangpewok bersama Pak Arinal. Sip, itulah kepala Bapak Arinal. Sip, itulah kepala Bapak Arinal. Gimana teman-teman, bisa lihatkan tayangannya? Sudah dengar belakang misi-misinya? Sekarang Kang Bewok serahkan penilaian ke teman-temannya Mudah-mudahan Kang Bewok bisa diberi kesempatan untuk mewancari kandidat-kandidat yang lainnya Yang berimbang, oke Tetap tolong koin terus Kang Bewok di channel Youtube di bawah ini ya Jangan lupa di subscribe, 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 jangan lupa ya Oke, terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton